Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Luangsa Periangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan disiplin pegawai kecamatan Sipanas, Samad Sipanas Pirman Edi memimpin APL Pagi rutin pada hari Senin 6 Maret 2023, di mana APL Pagi tersebut diikuti semua pejabat struktural dan pegawai kecamatan Sipanas. Selain melaksanakan APL, seluruh karyawan juga menggelar senam pagi bersama demi menjaga stamina dan kebukaran tubuh untuk melakukan aktivitas. Tampak terlihat setelah kegiatan APL Pagi berakhir sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, karyawan yang berada di bagian penerimaan tepat di muka pintu masuk kecamatan Sipanas Kabupaten Cianyur bergerak melayani warga yang datang untuk mengurus surat-surat serta kebutuhan lainnya. Dari Cianyur, Jawa Barat, Tubagus Rahmat, nuasa periangan hadir untuk Anda. Ini Senin pada tanggal 6 Maret 2023, kami merasakan datang pagi, selain menyampaikan informasi, tugas-tugas kegiatan ke depan kepada seluruh komponen yang ada, kami mengharapkan fasilitasi agar terintegrasikan. Terus yang kedua juga, pada kesempatan APL Pagi ini, karena semua kumpul, kami juga melaksanakan kegiatan olahraga, yang mana hal ini untuk bisa menyatukan persepsi bersama, agar sehat, bugar, dan meraksanakan tugas di minggu ke depan seperti itu. Tadi ada pemaparan terkait bantuan-bantuan yang selama ini masyarakat, ya boleh dibilang himbawan seperti apa sih Pak yang dilakukan nanti terhadap masyarakat terkait bantuan tadi Pak. Oke, intinya peranan kami selaku pemerintah Sermat Pagi Panas, yang jelas bagaimana cara memfasilitasi. Di dalam kegiatan fasilitasi ini, ya perlu yang dihukum oleh kami itu, pertama edukasi, salisasi, tentang bagaimana ya kaitan dengan penyaluran, baik itu bantuan sosial, penanganan rasa gemukah bumi, dan hal-hal ini. Pertama yaitu salisasi dan edukasi. Terus yang kedua, bagaimana kita harus bisa mengintegrasikan informasi dan layanan sesuai dengan kepotensi yang ada terkait dengan layanan tersebut. Jadi tugas kami itu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan hal-hal yang memang perlu kita layani untuk warga masyarakat. Setiap Senin kami melaksanakan upacara APL Pagi, Sermat Pagi yang memanai oleh Sampal PP, kemudian sebagai penerima apel dan memberikan rencana-rencana satu menit ke depan dari informasi-informasi penting yang disampaikan untuk bahan evaluasi kinerja. Kemudian setelah belakang apel, kami melaksanakan hal-hal rutin setelah apel pagi untuk menjaga kebugaran tubuh. Untuk hari ini, ada kegiatan apa ya Pak yang dilakukan oleh Sampal PP terhadap masyarakat warga Cipana sendiri Pak? Untuk hari ini, kita akan menghadapkan monitoring terhadap anak jalanan, kemudian terhadap penunggis, dan kita akan melakukan koordinasi dengan pasar Cipanas.